hai 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 Bismillahirrahmanirrahim babu mulatafat liatimi wal-banati wasa irid da'afati wal-masa kini wal-munkasirina wal-ihsani ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khabdul janahi lahum kalau Allah ta'ala wa khfid janahaka lal-mukminin wa qada wa qada Allah ta'ala wa sabir nafsaka ma'aladina ya da'oonan rabhahum bilaghadati wal-aashiyyi yuridun wajahuhu wala ta'adu ayinaka anhum turidu zinat al-hayaat di dunya wa qada ta'ala fa ama liyatiima fala saila fala tanhar wa qada ta'ala arayit aladhi yukadribu biddin fadhalika yang ladhi addu'ul yateam wa laya hubu adatu ayamil miskin wa an bismillah warhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh wa alaashimu wa alaashimu wa alasamu ammat babu mulatafatili yatim bahkan tentang bersikap lembut terhadap anak yatim wal-banat dan putri-putri anak-anak perempuan dan orang-orang yang lemah perempuan termasuk orang lemah anak yatim juga orang-orang sakit atau orang yang remuk hatinya maksudnya orang yang selalu butuh pertolongan orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan orang yang kurang diperhatikan sama orang surat diejek sama orang orang cacat ini muka siri ini wal ihsan ilaihim berbuat baik kepada mereka bantu mereka wasyafagu alaihim dan juga termasuk sayang kepada mereka watawadu ma'ahum tawadu lagi bersama mereka mereka tawadu kepada orang fakir miskin tawadu kepada orang-orang yang cacat tawadu itu wakhobdul janah lahum dan menghempiskan sayap bagi mereka artinya tawadu menghormati mereka kalau Allah Allah berfirman wakhfidh jana haka sembiskan sayap kamu artinya tawadu lah wahai muhammad lil mu'minin kepada hamba-hamba yang beri beriman Allah berfirman Allah berfirman selamat menikmati 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 itu khawatir mencari orang yang begitu orang-orang yang selalu dihadapan Tuhan yang merasa dirinya bersalah dan itu adalah makam yang sangat tinggi ini adalah Allah SWT menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati dan anak yatim anak yatim anak yatim itu adalah menemati orang anak yang ditinggal oleh ayahnya Wawo Sohir tapi masih kecil yatim yatim itu yang belum balik yatim 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 biatu yatim biatu yatim biatu itu manusia untuk binatang kambing sabi yatim itu kalau ditinggal ibunya nah lebih apa yang menyusui yang melindungi ibunya yang menyusui yang melindungi yang melindungi adalah ibu ibunya yatim bagi binatang adalah yang ditinggal oleh ibunya khusus burung ditinggal ayah dan ibunya kenapa sinjujui bapak ibu yang melihara ayah dan ibu dan ibunya nah yang dimaksud disini itu memperhatikan burung ya atau memperhatikan binatang ya semuanya makhluk diperhatikan tapi sama gak ada ini memperhatikan anak yatim manusia nah memperhatikan anak yatim manusia nah itu pahalanya besar sehingga mengusap kepala anak yatim setiap satu rambut bernilai paha pahala cuma ibu itu dia usap-usap pandok ibu udah ndak seri ini lontrok rambutnya apalagi tangannya inti ya yang dimaksud disini adalah karena rahmah karena syafago ha mengulai anak kepala anak yatim karena cinta karena sayang terhadap anak ya anak yatim karena itu perhatian dan melihara anak yatim itu dijamin masuk surga oleh nabi bahkan bukan di surga biasa bersama nabi di surga dalam apa ya derajatnya dalam tempatnya nabi Muhammad SAW ada di surga di tingkatannya nabi SAW di surga yang paling fit sehingga nabi matakan ala wakiful yatim kahataini berjannah aku bersama anak yatim seperti dua jari ini di surga ya nabi menunjukkan jari apa tengah dan jari telun mencedek sama Rasulullah SAW karena itu yang mampu-mampu itu berhati karena anak yatim pengul-pengul kadang-kadang ya anak yatim seakan seakan tidak putus seakan kamu harus perhatian kepada dia cintal gimana nyitim yaiting itu ku karena tunicix yang ter interventions في معهد أو مدرسة ويدفع عليها الرسوم اللازمة لو في ذلك المعهد أو تلك المدرسة فذاك من كفاءلة اليتيم فيها أجر عظيم وربما يكفل اليتيم بنتا ثم إذا كبرت صارت غير محرم له فذاك له الأجر العظيم ولا يقول أنا قد كفلتها فلي المحرمية عليها لا هذا شرع الله لكن إذا كبرت فهي أجنبية بالنسبة له إن كانت غير محرم له وقد يكون من يكفل من محارمه كما كان سيدنا أبو طالب عندما كثرت أولاده أخذ العباس عقيل وأخذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه وكان تربى في حجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأهدنا النبي محمد صلى الله عليه على كل بيت على كل مدرسة على كل معهد يكرم فيه اليتيم فقال خير البيوت بيت يكرم فيه يتيم وشر البيوت بيت يهان فيه يتيم وَالْمُرَدِ الْبِيْتِ مِثَال لَيْتَ تَلُلُنْ بِيْتَ بُيْتِ مِنْدِكَا itu hukum Ajin Nabi dan Ajin Nabi ya kalau begitu syariat harus tetap ditegakkan ya syarat harus tetap ditegakkan baik Hai ada satu hadith Nabi berkata begini khayru buyutin bayitun yukramu fihil yatim sebaik-baik rumah adalah rumah yang didalamnya dihormati disayang anak yatim sejala-jala rumah rumah yang dihinakan didalamnya anak yatim paham ya dihormati anak yatim dihinakan anak-anak yatim yang ada di rumah-rumah itu enggak harus rumah tempat tinggal sebenarnya Hai ada pondok anak yatim diistimewakan bagus dihormati bagus pondok-pondok yang terhormat itu pondok yang di pondok yang terbaik itu Hai ada misalnya komplek juga begitu desa karena itu kalau ada satu desa anak yatim yang terlantar itu desa yang terjelek itu Hai bisa terjelek jadikan prioritas untuk berlatihkan anak ya anak yatim ada di pondok gaip anti asuhan mangani kecap dok pengasuhnya mangan sati waduh memperlakukan anak yatim tidak baik itu apalagi memanfaatkan anak ya anak yatim dihormati 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 yang dihormati dihormati lho Hai makanan ya Tentunya memperhatikan anak yatim atau kurma sakit ini dapat pahala gede itu kalau tidak salah ya jangan karena bukan karena Allah inti mau ngaji mau ngajar mau belajar mau dakwah enggak dapat pahala kalau enggak ada di last parah karena itu jangan nanti menihara anak yatim atau ngajar santri tujuannya supaya dikhidmatikan sama santri Hai supaya nanti bekerja santrinya untuk kamu dihormati berjumah Hai kamu maka akan sia-sia itu semuanya karena amalan kamu adalah kecewa bukan karena lila nah waduh dikawal sana di sini bukan karena Allah nantinya akhirnya karena itu jangan nanti akhirnya merasa kecewa ketenung ngajar Oh enggak digayang pokok misalnya nah jangan enggak akhirnya ada hasilnya kamu semuanya usahakan semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun kebajikan kalau tidak untuk Allah tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala enggak begitu juga kepada fukura ulmasaik ini jangan karena di foto masih jepret disebar kemana-mana Ustadz Taufik rakim nyantunan ayati padahal ngelurudok ya padahal hanya menyalurkan saja orang-orang yang ngasih dia hanya mutut dok jepret Ustadz Taufik ya kalau sudah demikian harat semuanya nanti-nanti lagi mengadakan pengajian padahal ngaji saya saya ngaji sama kusmu hebat itu saya ngaji sama Abdul ini lagi mengadakan pengajian bukan mengadakan ngaji bareng ngaji bareng fuktu lagi mengajakan pengajian ngaji bareng ngadakan pengajian itu lagi ceramah menasihati umat perlu dinasihati kok lagi menasihati umat ini namanya mendahului Tartib artinya jangan pamer akhirnya enggak dapat pahala nanti dalam semuanya Allah subhanahu wa ta'ala pengasuh pondok lagi mutolak lagi meroja'a waduh utakamanin ayati-yaini taba narice ayatum khasis saveka khasis makik 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati